Intro Menyambut Hood Party ke-73, jajaran Polsek Medan Kota Sumatera Utara mengadakan bakti sosial dengan melakukan pembersihan di sejumlah rumah ibadah. Kegiatan ini juga didukung koramil, kecamatan, dan juga unsur organisasi kepemudaan setempat. Kegiatan bakti sosial di sejumlah rumah ibadah ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Kota Kompol Revinur Velani dan tampak para staf Polsek Medan Kota antusias mengikuti bakti sosial ini. Beberapa persadil koramil Medan Kota juga terlibat dalam kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini. Sinergisitas Polri dan TNI tampak terlihat dalam kegiatan ini. Rasa kebersamaan untuk menciptakan kedekatan polisi dan TNI dengan masyarakat dirasakan pengurus rumah ibadah yang mendapat kesempatan pembersihan. Salah satu rumah ibadah yang dibersihkan adalah halaman gereja GKPS dan halaman masjid muslimin di sekitaran Stadion Keladan. Tidak hanya sekedar mengajak personal TNI, kegiatan ini juga mengikut sertakan organisasi kepemudaan seperti IPK. Selain membersihkan rumah-rumah ibadah, kegiatan bersih-bersih ini juga dimanfaatkan Polsek Medan Kota untuk memberikan bantuan. Menurut Kapolsek Medan Kota Kompol Revinur Velani, jajaran Polsek Medan Kota akan menggelet berbagai kegiatan lainnya menjelang hut Polri ke-73. Pihak rumah ibadah yang berkesempatan memperoleh bakti sosial dan Polsek Medan Kota mengaku sangat berterima kasih dan berharap kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan. Bakti sosial dalam rangka hut Bayangkara ke-73, mengganding dan ramil dan kecamatan ke gereja Kepala dan ini untuk meningkatkan kepedulian kita kepada kebersihan, kepada kerjasama dengan soliditas TNI Polri dan kecamatan. Semogaan di jalan ke-73 ini, Polri semakin jaya selalu. Terima kasih. Dari Medan Kota Sumatera Utara, Hamonangan Pak Kepahan Tribalata TV, Salam Tribalata! Sampai jumpa di video selanjutnya.